hai 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 Alhamdulillah Alhamdulillah yuhamdan kisira tayban mubarakan fi mubarakan alih kama yuhibbu rabbuna wa yerdam wa usalli wa usallim hala nabina lakirim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah sebelum kita menyampaikan kajian di subuh hari ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan di dalam hadithnya la yashkurullah man la yashkurun nas tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazahullahu khairan kepada DKI Masjid kepada Imam Masjid dan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan di subuh hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi s.a.w. ada tiga orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah yang pertama yang membuat panah yang kedua yang menyerahkan panah dan yang ketiga yang memanah nah siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan yang lebih mulia melebihi ketika kita menyebarkan agama Allah s.w.t di tengah-tengah umat Nabi Muhammad s.a.w. para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imamun Nasai dan Imam Ahmad menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. ketika Allah s.w.t menciptakan surga dan kemudian Allah s.w.t berkata kepada Jibril izhab fandur ilaiha wa Jibril pergilah engkau dan lihatlah apa yang ada dalam surga kemudian pergilah Jibril s.w.t melihat surganya Allah s.w.t dan mendapatkan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya kemudian dia kembali kepada Allah s.w.t dan dia memuji Allah dan kemudian Jibril berkata wahai Allah tidak ada satupun orang-orang yang mereka mendengar tentang indahnya surga kecuali mereka ingin untuk masuk ke dalam surga tersebut kemudian Allah s.w.t meliputi atau mengilingi surga tadi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia sesuatu yang dibenci oleh manusia kemudian Allah s.w.t memerintahkan kembali kepada Jibril untuk melihat surga yang telah dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia kemudian Jibril s.w.t kembali kepada Allah s.w.t dan beliau berkata aku khawatir ya Allah aku takut ya Allah ya tidak ada satupun yang masuk ke dalam surgamu kenapa? karena surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia ya dia sedang senyak-nenyaknya tidur ya tiba-tiba harus bangun subuh ini sesuatu yang berat ya dia sedang berbisnis dan bisnisnya sedang maju-maju ternyata bisnisnya itu ada unsur yang diharamkan oleh Allah transaksinya ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah s.w.t maka ini berat untuk orang meninggalkannya begitu juga seorang wanita yang punya rambut yang indah iya punya warna rambut yang menawan tiba-tiba dia harus membungkus rambutnya ini juga bukan sesuatu yang mudah ini sesuatu yang sulit makanya Jibril s.w.t berkata ya Allah aku takut aku khawatir ya Allah tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga karena memang surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsunya manusia kemudian Allah s.w.t menciptakan neraka dan memerintahkan kembali Jibril s.w.t untuk melihat apa yang ada dalam neraka tersebut kemudian Jibril kembali kepada Allah s.w.t dan berkata ya Allah tidak ada satupun orang yang mendengar tentang ngerinya neraka kecuali dia ingin jauh dari neraka tersebut kemudian Allah s.w.t mengelilingi neraka dengan sesuatu yang disukai, dicintai oleh manusia kemudian Allah memerintahkan kembali Jibril untuk melihat neraka yang telah dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai oleh manusia kemudian Jibril berkata aku khawatir ya Allah tidak ada satupun kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah kecuali dia akan masuk ke dalam neraka tersebut ini adalah ujian buat saya dan buat para hadirin dan hadirat semuanya dan inilah perjalanan kehidupan kita dan mau tidak mau kita harus berjuang mau tidak mau kita harus berjihad karena tidak ada kemenangan yang paling besar yang Allah s.w.t berikan kepada hambanya kecuali dia selamat dari nerakanya Allah dan kemudian Allah s.w.t memasukkan dia ke dalam surga dan kemudian dia melihat Allahul Rabbul Alamin yang hari ini kita sembah yang hari ini kita sujud yang hari ini kita meminta Allah s.w.t mengatakan dalam ayatnya Allah menyebutkan kesuksesan ini dalam Al-Quran setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian hanya saja kalian akan dibalas oleh Allah s.w.t siapa yang seseorang diselamatkan dari neraka dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga maka kata Allah mereka adalah orang-orang yang sukses mereka adalah orang-orang yang menang kita jangan mengaku sukses kalau seandainya kesuksesan itu belum mengantarkan kita ke dalam surganya Allah s.w.t dan Allah s.w.t para hadirin dan hadirat telah menjadikan jalan-jalan supaya kita menjadi orang yang sukses Allah s.w.t telah menentukan jalan agar kita bisa menghuni surganya Allah s.w.t dan diantaranya adalah dengan kita mencintai kanjeng Nabi kita Muhammad s.w.t kata Rasulullah semua umatku sebenarnya mereka masuk dalam surga kecuali orang-orang yang memang enggan untuk masuk ke dalam surga sehingga para sahabat kaget ini surga sesuatu yang indah kenikmatannya itu tidak terbayangkan kok bisa ada orang yang tidak mau masuk surga kok ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga kemudian mereka bertanya siapa itu mereka ya Rasulullah kemudian Nabi s.w.t mengatakan siapa yang seseorang mereka taat kepadaku kata Nabi s.w.t maka mereka masuk ke dalam surga dan siapa diantara mereka yang bermaksiat kepadaku maka mereka itulah yang enggan masuk ke dalam surga kalau seandainya saya bertanya satu persatu kepada jamah yang hadir di subuh kali ini apakah kaum ibu-ibunya ataukah kaum bapak-bapaknya ataukah para pemudanya cinta gak kita kepada Nabi s.w.t pasti akan menjawab kami cinta kepada Rasulullah s.w.t namun berhadirin sebuah kecintaan itu tidak cukup hanya sekedar lisan saja kecintaan itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja tapi cinta itu harus dipraktekan dengan perbuatan, dengan pengorbanan datang orang-orang munafikun kepada Rasulullah s.w.t yang Allah s.w.t ceritakan dalam Al-Quran datang orang-orang munafikun menghampiri Nabi Muhammad s.w.t dan mereka mengatakan jadi kalau dalam bahasa Arab ibu-ibu dan bapak-bapak itu ada penekanan secara lafad dan secara ya huruf lafadnya disini kami benar-benar mempersaksikan inna itu huruf innaka la rasulullah jadi kalau kita artikan waih Muhammad kami benar-benar dan benar-benar dan benar-benar mempersaksikan engkau sebagai Rasulnya Allah apakah bermanfaat pengakuan mereka buasannya mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah tidak bermanfaat sama sekali bahkan Allah s.w.t mengatakan setelahnya innal munafikina fidarki asfali minan nar orang munafik itu berada di keraknya neraka loh mereka datang menghampiri Rasulullah mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah tapi Allah khabarkan mereka berada dalam keraknya neraka apa pelajaran bisa kita petik bapak dan ibu yang dimulihkan oleh pelajaran bisa kita petik mengaku cinta kepada Nabi itu tidak cukup dengan lisan saja ya tidak cukup untuk memanis muanam apa yang kita keluarkan dari mulut kita tidak bisa bahkan kalau saat kita tanya kepada orang Yahudi dan kita tanya kepada orang-orang nazara apakah kalian mencintai Allah mereka menganggap buasannya kami inilah anak-anaknya Allah itu pengakuan mereka saking cintanya mereka kepada Allah dan mereka menganggap Allah juga cinta kepada mereka kami inilah anak-anaknya Allah dan kami inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah atau kami mencintai Allah apakah bermanfaat apakah bermanfaat pengakuannya mereka cinta kepada Allah tidak bermanfaat sama sekali oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang menjadi barometer kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. adalah orang-orang yang sudah benar-benar diakui kecintaannya mereka kepada Nabi Muhammad s.a.w. yaitu para sahabat Rasulullah s.a.w. diceritakan dalam sebuah hadir dari thawban khadimun Nabi s.a.w. thawban ini beliau adalah pembantunya Rasulullah s.a.w. inda makharaja Nabi s.a.w. fis subah falam yaud illa lehlan pada suatu hari Nabi s.a.w. beliau keluar dari rumah beliau di pagi hari dan kemudian beliau kembali di malam hari wa inda ma'ada wajada thawban ya beki ketika Nabi kembali di malam hari tiba-tiba Rasulullah s.a.w. mendapatkan thawban r.a.w. sedang menangis kemudian Nabi bertanya kenapa engkau wajah thawban apakah engkau lapar apakah engkau sakit kemudian thawban r.a.w. berkata ya Rasulullah saya tidak lapar ya Rasulullah dan saya juga tidak sakit ya Rasulullah akan tetapi ya Rasulullah aku rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah aku tidak sanggup berpisah denganmu ya Rasulullah sesaat saja aku tidak melihat dirimu aku merasa gelisah ya Rasulullah Rasulullah tidak pergi berhari-hari teman-teman bapak dan ibu-ibu Rasulullah tidak pergi berbulan-bulan Rasulullah meninggalkan thawban dari pagi hari sampai malam hari itu membuat gelisah thawban saking rindunya beliau kepada Nabi s.a.w. dan thawban ini pembantunya beliau bapak dan ibu-ibu ini memuliakan oleh Allah biasanya biasanya ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya karyawan yang punya pembantu yang punya supir itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi keluar kota itu pembantunya senang atau susah senang atau susah bahagia atau enggak wah kita hari raya hari ini bos lagi keluar kota ya bos katanya akan keluar kota dua minggu kalau bisa ditambah jadi satu bulan nanti tanggal satu baru balik biar dapat gaji kita iya senang karyawan kita kalau kita pergi keluar kota iya nah thawban r.a.w.t ini pembantunya Rasulullah beliau bukan putranya Rasulullah beliau pembantunya Rasulullah s.a.w.t tetapi sesaat beliau berpisah dengan Nabi Muhammad s.a.w.t beliau sudah rindu dengan Rasulullah s.a.w.t kemudian beliau berkata ya Rasulullah yang paling aku khawatirkan ya Rasulullah kalau seandainya aku dan engkau diwafatkan Allah dan engkau dimasukkan oleh Allah s.w.t ke dalam surga dan tentunya aku akan berada di tempat yang paling tertinggi dan kalau seandainya Allah menakdirkan aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah aku berada di tempat yang paling rendah dan aku tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah aku tidak bisa kembali bertemu aku tidak bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah sesaat saja aku tidak bertemu denganmu aku tidak sanggup ya Rasulullah bagaimana lagi kalau seandainya Allah tidak memasukkan aku ke dalam surga ya Rasulullah aku tidak akan pernah melihat engkau selama-lamanya ini merupakan kecintaan yang yang tulus ini merupakan kecintaan dari hati yang paling dalam dan kemudian Allah s.w.t menurunkan ayat di dalam Al-Quran dan barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya maka mereka bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi para sidikin para syuhada para salihin dan mereka adalah sebaik-baik teman ini hiburan kepada tauban radiyallahu ta'ala anhu dikarenakan ya bukti kecintaannya beliau kepada nabi Muhammad s.a.w. jadi para hadirin dari hadis yang saya sebutkan disini ya disana para ulama rahimahumullah menyebutkan ya kecintaan kita kepada nabi Muhammad s.a.w. adalah sebuah kewajiban cinta kepada Rasulullah itu bukan perkara yang hukumnya sunnah kalau cinta kita dapat pahala kalau tidak cinta ya sudah tidak berdosa tidak kecintaan kepada nabi adalah sebuah kewajiban bahkan ini merupakan asal daripada usuluddin ini merupakan pokok dari pokok ajaran agama kita dalam sebuah hadis atau sebelumnya Allah s.w.t mengatakan dalam Al-Quran an-nabiyyu awla bil-muminina min anfusihim nabi itu lebih utama lebih dikedepankan daripada diri-diri kalian semuanya kata Allah nah kalau seandainya kita belum mengedepankan Rasulullah di atas segala prinsip kehidupan kita maka kita khawatir kita belum dianggap orang yang mencintai nabi Muhammad s.a.w. ucapan kita terhadap asyadu an-la ilaha ilallah wa asyadu an-na Muhammad Rasulullah itu cuman sekedar ucapan kosong yang tidak ada konsekuensi yang ada di dalamnya tapi konsekuensi bentuk iman seseorang kepada Rasulullah Rasulullah itu harus lebih diutamakan dari segalanya bahkan nabi s.a.w. menyebutkan dalam hadith yang dikeluarkan oleh alimah Bukhari dalam sahihnya waladhi nafsi biadih ya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya la yu'minu ahadukum hatta akun ahabu ilaihi min nafsi wa malihi wa waladhi wa nasi ajamain tidaklah salah seorang diantara kalian beriman kata Rasulullah sampai kalian menjadikan aku melebihi daripada cintanya kalian pada dirinya kalian sendiri pada harta kalian dan pada anak kalian dan kepada seluruh manusia saya contohkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah ya kita ketahui semuanya Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadithnya la yuhillu lil muslim ayyahjir akhahu faqo thalatha layalin tidak halal bagi seorang muslim yang mana dia menghajar membeqot tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari tiga hari ini hadith Rasulullah nah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. adalah dengan kita menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau ini bukti cinta para sahabat Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah seluruh para sahabat Rasulullah s.a.w.t. yang punya kemampuan pada waktu itu mereka berhijrah mereka meninggalkan harta mereka meninggalkan kebun mereka meninggalkan keluarga mereka meninggalkan kampung halaman mereka dan ini sesuatu yang berat ini bukan sesuatu yang ringan lah sekarang kita cuman mengorbankan perasaan kita kita bermusuhan dengan seseorang dikarenakan dunia bermusuhan dengan tetangga kita bahkan bermusuhan dengan saudara kita terkadang sudah berbulan bahkan bertahun-tahun kita menghajir saudara kita tapi di mulut kita mengatakan saya paling cinta kepada Nabi apa yang kau cintai Nabi perasaan saja kau gak mau tundukan kepada apa kepada perintah Rasul s.a.w.t. jadi itu berat para hadirin kalau seandainya yang menilainya manusia gampang kamu cinta Nabi oh cinta sekali saya sama kanjeng Nabi cuman masalahnya yang menilai saya dan menilai antum semuanya adalah Allah Rabbul Alamin yang ya'lamu sirrakum wajahrakum wa ya'lamu mataksibun yang Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang nambah darimu apa yang tidak nambah darimu dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan itu yang jadi masalah makanya Rasulullah dalam sebuah hadith bababah dan ibabu dimuliakan oleh Allah ketika beliau mengetahui ada umatnya Nabi ada umatnya beliau yang mendekati hutnya Rasulullah untuk minum nanti dikelak diumul qiyamah tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhi mereka jangan mereka dekat dengan hutnya Rasulullah ya kemudian Nabi mengatakan umati umati mereka umatku ya Allah kemudian kata Allah suhkan suhkan innaka latadri ma'hadathu ba'dak engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau sehingga orang-orang ini yang mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak diberikan izin untuk minum dari hutnya Rasulullah ini yang kita khawatirkan ya kita mengaku cinta sama Nabi kita merasa bahwasannya kita paling mencintai Nabi Muhammad tibiklah kita dihalau untuk tidak bisa minum hutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas perhadirin ya jadi ini saya menyebutkan contoh yang kecil kita hanya mengorbankan perasaan kita orang yang kita bermusuhan dari cuman mengatakan Assalamualaikum Akhi bagaimana kabar kamu udah itu saja gak perlu nyawa kita hilang gak perlu harta kita hilang kan begitu kita cuman menyapa dia yang sudah sekian lama gak kita sapa itu pun berat coba itu pun berat makanya bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah diantara bentuk kasih sayang Allah SWT kepada saya dan kepada antum semuanya Allah lahirkan kita di tahun ini Allah datangkan kita di zaman ini karena kalau seandainya Allah SWT datangkan kita di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah kita bisa memastikan kita berada di barisannya Rasulullah atau jangan-jangan kita berada di barisannya Abu Lahab atau Abu Jahal dimana kira-kira berada di barisan mana kita kira-kira dengan iman kita sekarang ini kira-kira ya karena itu butuh pengorbanan nyawa pun terkadang harus melayang untuk apa untuk membuktikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi gak ada jaminan kalau kita hidup di zamannya Rasulullah ya kalau gak level-level Abu Bakara Siddiq ya level Abu Hurerah lah belum tentu baru hadirin karena itu butuh keimanan disitu butuh pengorbanan meninggalkan harta meninggalkan keluarga meninggalkan kebun hijrah ke sebuah negeri yang gak jelas dimana tinggalnya apa kerjanya gak jelas tapi itu harus dilakukan sebagai bentuk wujud membuktikan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam sebuah hadith bapak dan ibu-ibu kita ketahui bagaimana cintanya Umar bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Annu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau menghampiri Rasulullah Ya Rasulullah Wallahi kata Umar Ya Rasulullah demi Allah demi Allah Ya Rasulullah engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatunya yang kumiliki kecuali diriku lebih aku cintai nanya Umar Umar berfikir ini standar yang sudah berada di puncak kecintaan seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anakku istriku hartaku seluruh yang kumiliki engkau lebih aku cintai kecuali diriku aku lebih cintai diriku sendiri paham jadi Umar berfikir saya ulangi kembali ini adalah standar yang paling tertinggi seseorang mencintai Rasulullah tapi lihat apa kata Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah ya Umar engkau belum mencintaiku wah ya Umar engkau belum mencintaiku sampai engkau menjadikan aku ya melebihi daripada cintanya engkau pada diri engkau sendiri bisa diperhatikan nah kira-kira ini kira-kira ya kita ketahui bahwasannya hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan perintah dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kalian melewati dari taman-taman surga maka mendekatlah dengan taman surga tersebut di dalamnya kita disebutkan hadis-hadis Rasulullah di dalamnya disebutkan tentang siroh Rasulullah dan juga dalamnya disebutkan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian ada orang yang ngajak kita makan atau ngajak kita ngopi kira-kira kita milih yang mana milih yang mana bapak dan ibu-ibu milih hadir di majelis ilmu atau milih untuk makan milih mana kira-kira ini pertanyaan yang sederhana saja milih mana kira-kira milih makan kalau majelis ilmu kan bisa rekam nanti bisa dengar belakangan ini hanya kecil saja baik saya sebutkan contoh lagi ya kita ketahui bahwasannya Rasulullah s.a.w. telah mengatur segala sesuatunya diantara yang diatur oleh Nabi s.a.w. dari perintah Allah s.w.t bahwasannya zakat ketika dibagi laki-laki itu mendapatkan dua bagian dibandingkan berapa dibandingkan perempuan ya laki-laki itu mendapatkan dua bagian dari perempuan nah misalnya seorang ayah sebelum dia meninggal dia memberikan wasiat kepada anaknya dan wasiat itu ditulis apa wasiatnya harta saya ya saya berikan kepada anak saya yang pertama ya tiga per empat harta saya saya berikan kepada dia nah secara hukum negara sudah sah nah kemudian Bapak Gita meninggal kita berbicara hukum negara ya Bapak Gita meninggal nah setel dihitung-hitung hartanya itu ya kalau mengikuti wasiat Bapaknya dia bisa mendapatkan 30 miliar misalnya tapi kalau dia ikut ya aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya dia mendapatkan dua bagian dari anak-anak yang ada dia cuman dapat 3 miliar ya berapa berapa kali lipat 10 kali lipat bedanya nah secara hukum negara dia silahkan mengambil uang 30 miliar tetapi secara hukum agama orang ahlul atau ahlul waris itu tidak berhak untuk diberikan wasiat gak boleh diberikan wasiat kepada ahlul waris dilarang oleh Nabi secara hukum agama ini batal orang tua tidak boleh memberikan wasiat tidak boleh memberikan mayat tidak boleh memberikan wasiat kepada ahlul waris secara hukum agama ini gak sah gak boleh dibatalkan tetapi secara negara disilahkan mengambil uang 30 miliar nah di detik ini di kondisi seperti ini kita milih 30 miliar atau milih 3 miliar tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah salallahu alaihissalam milih mana kira-kira ini contoh-contoh saja ini saya ingin berbicara tentang mencintai Nabi itu gak mudah gitu loh mencintai Rasulullah salallahu alaihissalam bukan hanya sekedar lisan tapi mencintai nabi ada pengorbanan yang harus kita berkorban kalau kita ambil 30 miliar ini gak ada masalah secara hukum negara kita bisa hak kita itu karena telah ditulis wasiat tetapi secara hukum agama secara tuntunan yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad salallahu salam perkara ini tidak dibolehkan tidak dibenarkan karena kita adalah ya ahlu ahlu waris tidak berhak untuk mendapatkan wasiat ya kalau bedanya 10 juta 20 juta udahlah ikut nabi saja kan begitu tapi masalahnya ini 3 miliar dengan 30 miliar milih mana kira-kira bapak dan ibu ibu udahlah 30 miliar aja lah nanti kita bertobat sama Allah nanti kita istighfar ini kan gak syirik kalau selama gak syirik ya masih di bawah tatam masyiatilah kalau Allah ampuni ya Allah ampuni kalau seandainya pun diadab dalam neraka ya paling gak lama diadabnya terkadang kan logika kita kan suka seperti itu di bapak dan ibu ibu ya suka membuat hilah atau hilah ya sebenarnya hilah ini kan kerjaannya orang yahudi kan ya Allah melarang dia mereka untuk menangkap ikan di hari sabtu dia gak nangkap ikan hari sabtu dia pasang pancingnya hari juman hari sabtu cuma ngambil mancing saya gak akan tangkap ikan iya saya memberikan contoh ini bapak dan ibu ibu ingin menggambarkan bahwasanya mencintai nabi itu pengorbanan iya berat tapi itu sebuah konsekuensi yang wajib untuk kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kita serahkan saya ya tidak mengikuti apa yang telah ditulis sebagai wasiat karena nabi melarang ahlu waris mendapatkan wasiat saya ikut aturannya rasulullah saya dapat 3 miliar itu insyaallah lebih berkah daripada saya mendapatkan 30 miliar tapi saya mengambil hak saudara saya ya memang secara teori mudah 30 miliar itu bisa beli apa di lamongan bisa beli rumah beli sawah kan begitu tetapi para sahabat rasulullah sallallahu 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 para hadirin dan hadrat yang dimuliakan oleh Allah mereka buktikan kalau nabi itu lebih mereka cintai daripada segalanya ketika rasulullah sallallahu 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 berhasil merebut kota mekah dan pada waktu itu sangat banyak sekali harta rampasan perang yang mereka dapatkan dan para sahabat sebagian mereka adalah fakir tidak semua mereka orang yang kaya tidak semua mereka orang berkemampuan ada diantara mereka orang orang yang terkadang sulit untuk kehidupan sehari-hari kemudian pada perang tersebut nabi sallallahu 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 membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk islam sangat banyak sekali rambi memberikan harta rampasan perang kepada mereka kemudian para sahabat bertanya ya rasulullah tidak tidak ada bagian untuk kami dari harta rampasan perang tersebut ya rasulullah mereka cuma bertanya kemudian nabi sallallahu sallallahu memberikan khubar gembira kepada mereka kita akan kembali ke kota Madinah semuanya kalian milih mana milih harta rampasan perang ada sebagian itu diberikan ratusan ekor untah ada diberikan ratusan ekor kambing nah sahabat yang berjuang dengan nabi sallallahu sallallahu hadapan apa-apa tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih indah yaitu kembalinya nabi sallallahu ke kota Madinah dan apakah mereka berat para hadirin tidak ada bahkan mereka sangat bahagia mereka sangat senang karena tadinya mereka berpikir nabi tidak kembali ke kota Madinah tidak ada diantara mereka berkata ya rasulullah ya rasulullah kami senang juga kau kembali ke kota Madinah tapi dapatlah sikit ya rasulullah gak ada mereka berkata demikian kepada nabi muhammad sallallahu walausallam segala yang diputuskan oleh rasulullah sami'na wa ata'na kami mendengar ya rasulullah kami ta'at dan itu adalah keputusan yang terbaik untuk mereka walaupun terkadang mereka gak mendapatkan apapun dari harta yang sebenarnya mereka berhak juga mendapatkan dari harta rampasan perang tadi saya tegaskan kembali para bapak-bapak dan ibu-ibu saya tegaskan kembali cinta kepada nabi bukan hanya sekedar dilisan tapi cinta kepada nabi itu harus dengan pengakuan harus dengan pengorbanan kemudian ketika umar bin khattab radiyallahu tal'anhu mendengar ucapan rasulullah beliau langsung berkata wallahi la'anta habbu ilayya min ku lishay'in hatta min nafsi ya rasulullah kalau memang demikian engkau adalah orang yang paling kucintai melebih daripada cintaku pada diriku sendiri kemudian kata nabi sallallahu alaihissalam al-an ya umar sekarang baru wai engkau umar dianggap cinta kepadaku maka disana bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bentuk seseorang bagaimana bentuk seseorang mencintai rasulullah sallallahu alaihissalam diantara bentuk seseorang mencintai nabi sallallahu alaihissalatu wassalam adalah tasdikun fima akhbar dia membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh nabi sallallahu alaihissalam apakah itu masuk akalnya ataukah tidak masuk akalnya apakah itu merugikan bisnisnya ataukah tidak merugikan bisnisnya apakah itu menyelisi dari kebiasaannya ataukah tidak menyelisi daripada kebiasaannya kalau memang seandainya itu adalah khobar yang datang dari nabi muhammad sallallahu alaihissalatu wassalam maka orang-orang yang beriman tidak ada keraguan sama sekali apa yang dikhabarkan oleh nabi tersebut diceritakan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa ta'ala dari abu hurair abu bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ketika nabi sallallahu alaihissalam diisrak dan dimirajkan oleh allah subhanahu wa ta'ala dari mekkah ke baytul maqdis kemudian diangkat ke langit ketujuh dan kemudian rasulullah sallallahu alaihissalam kembali ke mekkah jangankan kita cerita di tahun israk dan miyraknya nabi muhammad sallallahu alaihissalam di tahun 2024 2023 dengan teknologi yang super canggih dengan pesawat yang begitu cepat ya itu belum bisa menembus langit ketujuh ya apalagi dengan durasi waktu hanya beberapa jam gak masuk akal gak masuk logika kan begitu masuk akal gak kira-kira gak masuk akal lah apalagi di zaman siapa di zamannya nabi muhammad sallallahu alaihissalam kenderaannya itu cuman unta berjalan dari mekkah ke baitul maqdis saja itu mungkin butuh waktu berhari-hari ini semalam dari baitul maqdis diangkat ke langit kemudian dibawa lagi ke mekkah secara akal ini gak masuk akal secara logika ini gak masuk logika dan pada waktu itu berita ini viral di mekkah viral di mekkah ceritanya orang-orang musyrikin mulai mengolok-olok nabi muhammad sallallahu alaihissalam ya mereka mulai menuduh rasulah dengan tuduhan tuduhan keji kemudian terdengar berita itu di telinga abu bakar siddiq radiyallahu talanhu ardahu abu bakar siddiq radiyallahu talanhu hanya bertanya apakah engkau mendengar itu langsung dari mulut nabi muhammad sallallahu alaihissalam kalau beliau diangkat ke langit ketujuh dan beliau juga pergi ke betul makdis kemudian laki-laki ini berkata iya aku mendengar itu dari nabi muhammad sallallahu alaihissalam kemudian kata abu bakar asiddiq kalau seandainya memang benar itu dari nabi lebih daripada itu saya percaya kalau seandainya itu keluar dari mulutnya rasulullah makanya abu bakar asiddiq dilakobis sebagai asiddiq orang yang membenarkan secara logika oh tunggu dulu tunggu dulu coba kita hitung waktunya dulu ya ini waktunya begini-begini ah gak masuk akal gak masuk logika mungkin itu bukannya nabi yang diisro'kan bukan nabi yang dimirotkan itu mungkin maksudnya adalah mimpi rasulullah dimimpikan untuk naik ke langit dimimpikan untuk pergi ke betul maqdis karena secara hitungan matematika kita hitungan kecepatan dan lain sebagainya itu gak masuk akal itu agama orang-orang belakangan seperti belakangan ini ya setiap datang ayat al-quran setiap datang hadith nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu dulu jangan dulu diterima lihat dulu sisi ininya sisi itunya lihat dulu sisi ininya banyak sisi penglihatannya kita lihat dulu perkembangan zamannya lihat dulu kondisi zaman jangan terlalu tekstual jangan terlalu jumut dalam mendengar ayat al-quran jangan terlalu jumut dalam mendengar hadith nabi kita perlu untuk mentawil kesini kita butuh untuk menafsirkan seperti ini ya akhirnya tujuannya apa meninggalkan al-quran dan meninggalkan hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dengan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja yang dikhobarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pasti percaya dan tidak ada sedikitpun keraguan dalam hati mereka ya pengkhobaran dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut saya sebutkan dengan contoh insyaallah akan lebih jelas apa yang kita inginkan sejauh mana pembenaran kita terhadap hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya kita bertransaksi dengan transaksi riba atau kita berdagang perdagangan kita itu masih ada unsur haramnya taib ada unsur haramnya nah sekarang kita punya pilihan pilihan kita terus berniaga dengan hal yang diharamkan oleh Allah tadi dan besar tanggung jawab kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala atau kita tinggalkan perdagangan kita namun konsekuensinya mungkin omset kita akan berkurang ekonomi kita akan turun dan seterusnya ini kan harus ada dua pilihan yang harus kita pilih dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khobar gembira kepada kita apa itu mantarraqallillahi shay'an awadallahu khairan minuh barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti yang lebih baik ketika kita berniaga dengan niaga yang haram ketika kita bertransaksi dengan transaksi riba yang itu diharamkan oleh Allah dan kemudian kita meninggalkan transaksi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang telah kita tinggalkan tadi yakin gak kira-kira apa pada nabi ibu yakin gak yang dihubarkan oleh nabi ha tapi tapi keyakinannya apa bukan hanya dengan membenarkan dengan lisan kita tapi keyakinannya itu dengan kita meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah waduh ustad nanti kalau saya tinggalkan hal haram ini anak-anak saya tuju ya itu semuanya lagi sekolah ini kalau saya gak bekerja saja satu bulan itu bisa-bisa kami gak makan kan mulai kan mulai apa mulai untuk memprotes dalam tanda petik apa yang dikhabarkan oleh nabi s.a.w. barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti yang lebih baik kemudian yang kedua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bentuk kecintaan seseorang kepada nabi Muhammad s.a.w. kita mengedepankan nabi s.a.w. di atas segalanya Allah mengatakan dalam Al-Quran wahai orang-orang yang beriman jangan kalian mengedepankan Allah dan Rasulnya dan takutlah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha mengetahui Allah memerintahkan kepada kita tidak boleh kita mengedepankan siapapun manusia di atas nabi kita Muhammad s.a.w. para hadirin ketika Rasulullah s.a.w. meninggal pada waktu itu dan mulai terjadi kekacauan hari meninggalnya Rasulullah s.a.w. di negeri Yemen ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang munafid mulai menampakkan kenifakannya bahkan sekali berumar bin Khattab r.a.w. beliau berkata siapa yang mengatakan Muhammad s.a.w. telah meninggal akan kusembleh kebalahannya karena saking cintanya beliau kepada Rasulullah Umar menganggap tidak mungkin nabi s.a.w. meninggal pada waktu itu kekacauan demi kekacauan telah terjadi kemudian datanglah orang-orang kepada Abu Bakar as-siddiq r.a.w. dan mereka menyarankan kepada Abu Bakar as-siddiq mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh nabi s.a.w. pada sebuah peperangan pada waktu itu mereka mengatakan kembalikan pasukan ya ini kondisi kota Madinah dalam keadaan tidak baik kondisi muslimin dalam keadaan tidak baik kita butuh pasukan yang lebih banyak untuk menjaga keamanan kota Madinah itu saran sebagian para sahabat kepada Abu Bakar as-siddiq r.a.w. apa kata Abu Bakar as-siddiq kata Abu Bakar as-siddiq aku tidak akan pernah membatalkan sesuatu yang telah diputuskan oleh nabi s.a.w. tidak akan pernah kubatalkan dan subhanallah pasukan yang dikirim oleh nabi s.a.w. yang dipimpin oleh Usama bin Zaid Usama bin Zaid pada waktu itu umurnya masih 17-18 tahun Bapak dan Abu Bakar sudah ditugaskan untuk menjadi pemimpin pasukan perang dan untuk memerdekakan atau untuk merebut negeri-negeri pada waktu itu dan berhasil direbut oleh pasukan Usama bin Zaid yang umurnya masih 17 tahun lah Bapak dan Ibu kira-kira anak-anak kita 17 tahun bisa apa? bisa apa kira-kira 17 tahun? minum kopi saja masih minta duit sama orang tua betul gak? minum kopi ya suruh jaga rumah ya ini Bapak pergi dulu ya kamu tolong jaga rumah itu kambing nanti tolong masukkan kandang ayam tolong dikasih makan pulang Bapaknya 3 hari safar kambingnya mati ayamnya mati ya air bah keluar di toilet gak dimatikan listrik hidup dimana-mana hal yang kecil kadang gak mampu dilakukan padahal sekolahnya sudah sekolah modern teknologinya canggih ya kadang sekolahnya juga mahal tapi ini kondisinya sementara Nabi SAW mendidik para sahabatnya umur 17 tahun sudah menjadi pemimpin perang jadi luar biasa ketika orang-orang ingin menjalani apa yang telah digariskan oleh Rasulullah mereka akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat Bapak dan Ibu jangan berfikir ya Nabi kita itu hanya mengajarkan kembali kita bagaimana sholat bagaimana cara kita berpuasa bagaimana kita berhubungan dengan Allah bukan hanya itu diajarkan oleh Nabi Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya untuk kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat makanya di zamannya Uthman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah orang-orang ingin mengeluarkan zakat itu harus harus datang ke tempat kerumunan ayo siapa yang ingin mengambil zakat silahkan ambil zakat sangking banyaknya orang memberikan zakat dan sedikitnya orang menerima zakat mereka butuh teriak-teriak yang memanggil orang untuk mengambil zakat lah di zaman sekarang lebih banyak pemberi zakat atau penerima zakat penerima zakat lebih banyak daripada pemberi zakat lah di zaman Nabi SAW dididik oleh Rasulullah iya mereka memakmurkan dunia masyarakatnya iya dan menyelamatkan mereka dari nerakannya Allah SWT mengibar hadirin kata Alimah Malik rahimahullah tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah terperbaiki umat yang lalu kalau seadanya kita ingin mulia kita ingin jaya kita ingin sukses kita ingin kuat kita ingin ditakuti oleh musuh-musuh Allah tidak ada cara tidak ada jalan kecuali kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW kembali mempelajari Al-Quran kembali mempelajari sunnah kembali mempelajari ajaran Rasulullah ini merupakan modal yang paling kuat dengannya muslimin akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadithnya Rasulullah SAW berkata kalau seandainya kalian telah melakukan jual beli dengan cara riba dan kalian lebih mementingkan ekor-ekor sapi kalian dan kalian lalai dengan kebun-kebun kalian maka Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan kata Rasulullah dan kalian meninggalkan jihad dengan makna syari'i dengan makna syari'i kalian meninggalkan jihad dengan makna syari'i ya Allah akan berikan kepada kalian kehinaan dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian semua kembali kepada agama Allah kembali kepada ajaran Rasulullah SAW dan bapak-bapak perlu ketahui sejarah dalam Islam telah tercatat di negeri-negeri Eropa pada waktu itu ketika mendelewati oleh kapal-kapal umat Islam kapal-kapal muslimin mereka menghentikan lonceng gereja-gereja mereka sebagai bentuk penghormatan kepada muslimin bahkan pasukan-pasukan Islam pemimpin pasukan Islam ketika mereka mengirim surat ke negeri-negeri besar pada waktu itu masuklah kalian dalam Islam kalau seandainya kalian tidak masuk ke dalam Islam kami akan mengirimkan pasukan kepada kalian yang mereka mencintai kematian seperti kalian mencintai dunia ini manis siapa yang tidak takut dengan mereka satu bulan perjalanan sebelum mereka bertemu dengan pasukan muslimin mereka sudah ketakutan bukan karena jumlah mereka banyak bapak dan ibu-ibu bukan dikarenakan apa bukan dikarenakan kekuatan militer mereka yang besar bukan tetapi kekuatan mereka adalah kuatnya mereka berhubungan dengan Allah dan kuatnya mereka berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab berhasil menguasai Quds berhasil menguasai Palestina pada waktu itu Baitul Maqdis Umar bin Khattab pada waktu itu memakai baju yang memiliki tampalan sangat banyak setelah beliau tiba di Quds beliau bertanya siapa orang yang paling berkuasa di tempat ini datangkan kepada saya kemudian di datangkan oleh Umar bin Khattab dan kemudian Umar bin Khattab berkata ini tolong cuci baju saya dan jahit baju saya yang koyha jadi sengaja Umar bin Khattab menghinakan si kafir ini karena dia menjajah Al-Quds kemudian kata Raja ini Wahai Umar kalau engkau ingin dimuliakan engkau jangan naik unta disini engkau harus naik kuda kemudian kata Umar bin Khattab kami berhasil merebut kalian kami berhasil menakluk kalian kami berhasil mengalahkan kalian bukan karena kekuatan kami semata bukan karena militer kami kuat tetapi kami berhasil menaklukkan kalian karena kami memuliakan Islam memuliakan Allah memuliakan Rasulnya inilah hakikat dari kekuatan muslimin hari ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah sejauh mana kita berpegang di atas sunnah Nabi sejauh mana kita mencintai Rasulullah maka sejauh itulah kekuatan dan pertolongan Allah SWT akan datang kepada kita kemudian selanjutnya diantara hal yang perlu kita ketahui kita harus punya adab dengan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam diantara adab yang perlu kita ketahui kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam adalah kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Allah SWT mengatakan sesungguhnya Allah Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini memuji Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam begitu juga malaikat mereka memuji Rasulullah lah kita yang mengaku cinta kepada Nabi berat sekali untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam buktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam itu sering-sering berselawat kepada beliau dan terkhusus di hari Jumat dan di malam Jumat datang Nas secara khusus dari Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak berselawat kepada beliau ya ini kita ngaku cinta sama Nabi nulis nulis WA itu tulisan macam dia tulis siap dia tulis banyak sekali dia tulis pas tulis nama salallahu alaihi wasallam pakai SAW saya gak mengatakan salah bapak dan ibu ibu cuman SAW itu kan gak ada artinya apa artinya SAW ya maksudnya salallahu alaihi wasallam cuman takutnya kalau kita pakai SAW kita gak dapat pahala tapi kalau kita tulis salallahu alaihi wasallam kita dapat pahala berselawat kepada Nabi gak ustaz terlalu panjang lah ente nulis macam-macam kok sanggup ya cerita-cerita kadang riba aneh-aneh bisa dia tulis masa salallahu kepada Nabi hanya beberapa kalimat harus diringkas tulis lengkap sallallahu alaihi wasallam minimal tulis seperti itu apakah DWA apakah undangan ya kepada maksudnya buat undangan Nabi kita Muhammad SAW jauhi hal yang seperti ini sebagian para ulama diantaranya Alimam Nawawi mengatakan hukumnya makruh ya kita meringkas selawat kepada Nabi dengan SAW hukumnya makruh maka hal-hal yang kecil seperti ini tetapi itu terkadang memberikan efek yang besar kepada kita ini yang pertama banyak berselawat kepada Rasulullah ya minimal salallahu alaihi wasallam seluruh selawat-selawat yang kita berselawat kepada Rasulullah itu akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kanjeng Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dan sebagai bukti cinta kita kepada beliau yang kedua bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah diantara adab kita kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam kita tidak boleh menyebut nama Nabi kita hanya Muhammad sudah selesai tidak boleh kita sebutkan Rasulullah Muhammad atau Nabi Allah Muhammad atau Muhammad salallahu alaihi wasallam tidak boleh itu kanjeng kanjeng Muhammad tidak boleh itu diarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam seperti panggilan diantara kalian kalau diantara kita tidak ada masalah eh soleh ya 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 Abdullah tidak ada masalah tapi kepada Nabi kita salallahu alaihi wasallam apakah pada ketika para sahabat hidup bersama Nabi mereka tidak boleh memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad begitu juga setelah menemai Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam kita tidak boleh apa menyebut beliau hanya Muhammad sahaja tapi dengan Rasulullah Nabi Allah atau minimal dengan Muhammad salallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga yang perlu untuk kita ketahui ketika kita berada di masjidnya Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam dan terkhusus ketika kita melewati makamnya Rasulullah maka seseorang tidak boleh dia teriak-teriak disitu tidak boleh dia mengeraskan suaranya disitu itu terlarang walaupun Nabi salallahu telah meninggal dan beliau tidak ada di hadapan kita jasadnya beliau ya tetapi beliau itu hidup dalam kuburnya dan sebagai adab kita kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam tidak boleh mengangkat-angkat suara apakah di masjid beliau ataukah di ya di samping kuburnya Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam dan juga ya diantara hal yang perlu kita ketahui ketika kita mendengar ada orang yang menyebut Muhammad salallahu alaihi wasallam maka kita menyebutkan juga selawat kepada Nabi kita nah begitu juga tawqir hadisi diantara bentuknya adalah kita memuliakan hadisnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk kita memuliakan hadis Rasulullah diantaranya adalah buku atau koleksi hadis-hadis Nabi di rumah kita saya ingin tanya ibu-ibu ya ibu-ibu ada tupperware gak di lemari rumah banyak gak tupperware rantang piring banyak ya banyak gak bapak-bapak ibu-ibu punya banyak tupperware di lemari banyak ya bahkan tiap bulan harus tambah perbandaharaan alat rumah yang kadang gak pernah dipakai nah saya ingin tanya sekarang ada gak saya bukhari di lemari ibu-ibu saya bukhari ada gak ada ada gak saya bukhari saya muslim gak ada juga sunnah nabudawud kita gak perlu bahas kitab-kitab yang jauh-jauh dulu ya ini kan kitabnya umat islam kan ya kan semua umat islam mu-en-u mu-mumadiyah mu-apapun tetap memuliakan apa saya bukhari kan kecuali orang syiah yang gak suka sama saya bukhari tapi umat islam apapun organisasi atau afiliasi umat islam semua mereka mencintai saya bukhari kan begitu kan nah ada gak saya bukhari di rumah nanti ya rasulullah saya paling cinta kepada kau ya rasulullah kalau ditanya sama anak kalau ditanya ya ini permisalan saja ada gak buku-buku hadith yang dikumpulkan oleh para ulama dengan darah mereka dengan nyawa mereka dengan harta mereka mereka kumpulkan hadith hadith rasulullah perjalanan berbulan-bulan bertahun-tahun mereka mengumpulkan hadith nabi kita cuma beli 200 ribu rupiah berat untuk membeli buku hadith nabi hati-hati ibu-ibu ya itu tupperware tupperware semuanya ditanya oleh Allah nanti kelak di mulqiyamah jangan berpikir ini uang saya harta saya bebas saya keluarkan harta saya oh tidak semua harta yang kita miliki itu titipan Allah dan semuanya akan ditanya oleh Allah nanti kelak di mulqiyamah rasulullah sallallahu alaihi wassalam pernah dihidangkan beberapa butir kurma pada waktu itu dan diberikan potongan daging kemudian menangis rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan beliau berkata demi Allah nikmat yang kita makan hari ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadith yang lain tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali Allah akan bertanya kepadanya harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan kalau kita beli sahih bukhari kita beli sahih muslim dan kemudian kita akan mengatakan ya Allah ini sebagai bentuk cinta saya kepada nabi saya ini sebagai bentuk sayang saya kepada nabi saya dan pengorbanan para ulama yang telah mengumpulkan hadith hadith nabi muwahai Allah saya beli buku ini sebagai bentuk kecintaan jadi koleksi buku-buku hadith rasulullah sebagai cinta kita kepada beliau nah yang kedua bapak dan ibu itu mungkin lagu-lagu sudah terlalu banyak kita hafal lagu tidak ada lagu yang baru kecuali sudah kita hafal lah sekarang coba kita tanya ada gak kita hafal hadith nabi ada ustaz apa hadithnya tuntutlah ilmu ke negeri cina terus apa lagi ya cinta negeri adalah bagian dari iman sudah ya sudah hafal hadithnya dua palsu lagi sementara teori teori aristoteles teori pelatuh hafal semua di kepalanya tapi hadith kanjeng nabi gak ada yang dihafal tapi ngaku paling cinta sama nabi rasulullah mengatakan ya barang siapa yang seseorang mendengar ucapanku dan kemudian dia menghafalnya dan kemudian dia menyampaikannya Allah akan memutihkan wajah mereka jadi mulai sekarang kita hafal hadith-hadith yang pendek dari hadith-hadith nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallam sebagai bentuk cinta kita kepada nabi kita malu kita nanti di depan nabi sudah begitu banyak lagu kita hafal ucapan beliau tidak ada yang kita hafal menghafal hadith nabi itu bukan tujuan bukan tugas santri menghafal hadith itu nabi itulah tugas kita sebagai umat nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam saya gak mengatakan hafal riadus sholihin hafal bulugul maram yang hadithnya lima ribu hadith atau dua ribu hadith enggak hadith yang pendek pendek enam makana yuminu billahi wal yumin akhil falyakul khairan awli yasmun sudah selesai pendek hadithnya bahkan para ulama hadith dulu diantaranya alimah malik rahimahullah sangking beliau memuliakan hadith rasulullah sebelum beliau menyampaikan hadith nabi beliau berpakaian dengan pakaian yang bagus berpakaian dengan pakaian yang indah beliau mempersiapkan dirinya untuk apa karena beliau akan membaca ucapan manusia yang paling terbaik di muka bumi ini yaitu nabi muhammad s.a.w para hadirin dan hadirat kita berdoa dan memohon kepada Allah s.w.t agar Allah s.w.t menjadikan kita sebagai umat nabi muhammad s.a.w sampai kita bertemu dengan beliau dan semoga Allah s.w.t memberikan kepada kita nikmat memberikan kepada rezeki memberikan kepada kita anugerah untuk bisa dikumpulkan dengan nabi muhammad s.a.w hari ini kita belum pernah melihat rasulullah kita belum pernah memegang tangannya kita belum pernah memeluk beliau tapi kita ada kerinduan dalam hati kita ada kerinduan dalam jiwa kita untuk memeluk nabi kita muhammad s.a.w ingin menyapa beliau ingin memegang tangan beliau ingin mencium tangan beliau dan tidak ada cara dan jalan bagi kita para hadirin kecuali kita bersabar sesaat untuk menghadapi kehidupan ini agar kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama nabi kita muhammad s.a.w amin ya rabbal alamin mungkin ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirin semuanya dan saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan saya sampaikan ya mungkin beda budaya ya antara budaya orang kami Sumatera dengan budaya teman-teman disini mungkin budaya bahasanya lebih halus saya mohon maaf sekali kalau ada hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan saya tutup Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mentabiahum bi'isanin layu middin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh